hai hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga sehat ya amin kali ini aku tidak menyangka teman-teman hasilnya akan seperti ini ini cantik banget luar biasa ya motifnya jadi ini tuh dari lobak aku tuh kemarin praktek bikin bunga nah masih ada sisa lobaknya udah tidak segar sih maksudnya udah udah peot dan tidak fresh tapi hasilnya jadi bagus kayak gini dong teman-teman jadi kalau teman-teman penasaran langsung aja yuk kita ke tutorialnya di sini sudah aku siapin lobak yang sepotong itu teman-teman lalu tidak dikupas ya udah dicuci bersih Nah sekarang tuh aku bentuk menjadi segi lima sama sisi kalau bisa ya teman-teman tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspetasi ya masih ada yang mencong mencong teman-teman enggak papa nanti kita rapihkan sambil kita bentuk bunga sambil kita rapihkan nah kalau sudah dibentuk segi lima seperti ini di setiap sisinya kita akan bentuk kelopak ya usahakan sama rata dari atas sampai bawahnya maksudnya enggak mencong-mencong enggak atasnya tebal bawahnya tipis jadi usahakan kalau agak tipis agak tipis semua kalau tebel ya tebel semua gitu teman-teman nah karena mencong tidak sama rata sisinya jadi disini sambil dibentuk jadi sambil aku bersihkan terlebih dahulu nih yang kurang ratanya jadi dibuang nah ini kan enggak rata ya jadi kecil gitu kan ukuran kelopaknya kalau langsung dibentuk jadi disini aku buang terlebih dahulu kalau sudah sama rata baru dibentuk kelopak nah ini dibuang dulu lalu ini dibuat kelopak lagi teman-teman ini juga sama nih dirapihkan terlebih dahulu lalu dibuat kelopak nah lanjut aja ya jadi semuanya seperti itu nah sekarang tinggal bagian dalamnya sisa sisa bentuk tadi kan jadi nggak rata ya jadi kita ratakan terlebih dahulu baru dibuat kelopak lagi disini aku bikin dua layer satu yang di luar satu yang di dalam ya karena ternyata kalau di kikis-kikis kayak gini terlebih dahulu tuh jadi tipis teman-teman ya nah semakin kedalam ini tekstur lobaknya semakin tidak enak untuk dibentuk karena dia kayak hampos gitu temen-temen tahu nggak hampos hampas ya apa namanya eh kayak gabus gitu loh teksturnya itu jadi enggak keret gitu loh kalau dipotong tuh nah ini kurang rapih kita rapihkan terlebih dahulu mohon maaf banget ini kalau eh apa namanya posisi kameranya tidak ngejung ke ini ke lobak malah ngejung ke tangan ya tinggal tinggal urat-urat nah aduh ciga huriki itu atau padahal enggak temen-temen itu mah cuma efek di kamera aja halah jadi curhat nah ini kita rapihkan terlebih dahulu terus seperti itu ya temen-temen jadi kurang rapih kita rapihkan terlebih dahulu biar kelopaknya semua sama gitu ukurannya enggak kecil enggak enggak besar jadi beleng betong ya biar enggak beleng betong beleng betong jadi kita rapihkan dulu baru dibentuk nah ini kan kurang ya kurang besar jadi kita buang dulu untuk bagian tengahnya disini akan aku buang aja teman-teman kita potong ya Nah seperti ini diuget-uget lalu kita coplokin untuk bagian kelopaknya seperti biasa ini masih jadi favorit karena gampang banget bikin apa ngebentuk kelopaknya kayak gini tinggal diputer set aja jadi langsung jadi sakicep aja udah jadi temen-temen tuh diputer tuh tuh kan aduh mantep yang bagian dalamnya kan susah yang bagian bagian sampingnya yang bagian luar tuh dibentang-bentang dulu biar lebih gampang baru bagian dalamnya itu dibentuk lagi temen-temen lo dibentangkan dulu sekarang kita bentuk bagian dalam sama seperti yang tadi diputer aja pisaunya diputer lagi sebelah kiri nah udah jadi ah ini mah cakep banget hasilnya temen-temen jadi enggak jadi halangan ya walaupun bahannya udah nggak fresh bisa kita rendam dalam air jadi bagus gitu nah ini kurang rapi ya bagian tengahnya jadi disini aku congkel-congkel dulu di congkel terus dipicen temen-temen nah lalu disini aku rendam menggunakan air biasa yang aku tambahkan pewarna makanan disitu tulisannya warna merah tua temen-temen kita rendam dulu lalu disini juga aku bikin daun ini daun dari kulit timun ini udah pernah di-share di channel ini tentunya silahkan di cek lagi ya biar lebih jelas ini gampang banget kita bentuk bunga memanjang gitu ya kayak sirip enggak sih kayak sirip gitu langsung bagian tepi-tepinya kita dorong-dorong aja pakai pisau yang itu ya Nah udah jadi kita rendam dulu untuk putih bunganya disini aku pakai wortel teman-teman Nah kita potong aja jangan terlalu besar ya kita rapihkan seperti ini jadi bentuknya itu kayak mangkok atau lebih kayak jamur gitu loh temen-temen ya Nah lalu setelah kita rapihkan disini aku ambil pisau yang tadi Nah kita putar aja jadi dibikin berlubang gitu loh temen-temen kayak apa namanya kayak sarang lebah gitu ya kan bolong-bolong Nah kita putar aja aduh ini mah gampang banget temen-temen nih untuk jumlahnya menyesuaikan aja mau rekap-rekap boleh mau jarang-jarang juga boleh gitu maksudnya mau penuh juga boleh atau jarang-jarang juga boleh suka-suka ya temen-temen Nah seperti ini kalau sudah tinggal kita pasang kalau misalnya masih kurang banyak nih jumlahnya tinggal kita tambahin ini masih kurang jadi disini aku tambahkan Nah kalau sudah kita pasang di bunganya temen-temen untuk daunnya kita pasang seperti ini lalu bunganya kita taruh di atas Oke teman-teman sampai disini dulu videonya semoga menginspirasi dan bermanfaat jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe di mohon dukungannya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang teman-teman punya kayak Instagram Twitter Facebook dan lain-lain kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya Terima kasih Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih